Dari arena ke arena, Spot News, radio kata kita, Spot News. Dikutip dari Tribun Bali.com, gol penting privat embarga, Bali United kembali geser bayangkar FC dan Persib. Bali United berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 1-0 dalam lagapakan ke-26 di Stadion Igusti Ngurah Raiden Pasar, Bali pada Minggu 20 Februari 2022 malam. Kemenangan Serdadu Tridatu diraih dari gol penting privat embarga yang dengan ringan melakukan hitting bola setelah mendapat umpan dari Stefano Lilipali dari sisi kiri. Dengan raihan 3 poin ini, Bali United kembali ke posisi kedua klasemen sementara menggeser bayangkar FC dan Persib Bandung yang sempat kejar-mengejar poin dengan kemenangan mereka pada laga sebelumnya. Pada babak pertama, kedua tim bermain keras sejak peluit dibunyikan wasit. Serangan pertama dari PSIS, Rian Ardiansyah, melepaskan tendangan dari sisi kanan. Tapi masih melebar dari gawang Nadeo, Bali United membalas lewat privat embarga. Menerima bola ribon, tendangannya masih mengarah ke keeper PSIS. Bali United mendapatkan peluang lewat Eberbesa, tapi tendangannya hanya mengenai tiang gawang PSIS di menit ke-21. Kembali serangan dari Eberbesa dari luar kotak penalti, tapi masih mengarah ke posisi Joko Ribowo di menit ke-33. Bali United akhirnya berhasil mencetak gol di menit ke-33. Stefano Lilipali mengirip umpan dari sisi kiri. Bola langsung dikirim ke privat dan sundulannya langsung menghujam gawang PSIS. Unggul satu gol, Bali United terus mendominasi serangan hingga menit ke-40. Kartu kuning untuk Alfiandra Dewanga setelah melanggar Eberbesa. Hingga akhir babak pertama skor 1-0 untuk keunggulan Bali United tidaklah berubah. PSIS terlihat kesulitan dalam membangun serangan. Mereka mendapatkan peluang emas pada awal babak kedua. Rian Ardianca melepaskan tendangan keras dari sisi kanan pertahanan Bali United. Tapi, bola masih melebar tipis di samping gawang Nadeo Arga Winata. Awal babak kedua privat Embarga sempat dilanggar pemain PSIS, tapi wasit memutuskan tidak pelanggaran. Belati Bali United terlihat melakukan protes. PSIS mulai mendominasi serangan, tapi belum ada peluang embas tercipta hingga menit ke-53. PSIS mendapatkan peluang lewat Jonathan Cantilana. Tapi, keeper Nadeo lebih sigap menghalau tendangan Jonathan. Kartu kuning untuk pemain PSIS, Jonathan Cantilana setelah melanggar Siddiq Saimima. PSIS melakukan dua pergantian pemain dengan mengganti Eka Febri dengan Flavio Beck. Rian Ardiansyah diganti oleh Damas Damar. Bali United mengganti Stefano Lili Pali dengan Irfan Jaya. Kartu kuning untuk pemain PSIS, Finky Pasamba setelah pelanggar Eberbesa. Bali United menarik Ilijas Pasojevic dan digantikan oleh Lerbi Eliandri. Peluang dari PSIS lewat Alviandra Dewanga. Tendangan kerasnya dari jarak jauh hanya tipis di sebelah gawang Bali United. PSIS menarik Harinur dan digantikan oleh Kefaung Wals. Pertama Arhan keluar untuk digantikan oleh Rahmat Hidayat. Kembali pergantian pemain untuk PSIS dengan memasukkan Wahyu Pras untuk menggantikan Alviandra Dewanga. Kedua tim masih kesulitan menciptakan peluang hingga menit ke-82. Bali United mendapatkan peluang lewat privat Embarga. Sundulannya hanya melambung di atas gawang PSIS. Terjadi sedikit perselisihan antara Jonathan Cantilana dan Eberbesa. Bali United memasukkan Haryono untuk mengganti Sidik Saibima. Kartu kuning untuk pemain PSIS Rahmat Hidayat setelah melanggar pemain Bali United. Kartu kuning untuk Eberbesa karena dianggap memperlambat permainan. Pertandingan sempat terhenti karena terjadi keributan. Hingga akhir pertandingan skor 1-0 tidak berubah. Dikutin dari Tribun Bali.com Privat Embarga, cetak gol ke gawang PSIS Semarang, kans juara Bali United terbuka, tempel Arema FC. Privat Embarga, cetak gol ke gawang PSIS Semarang, kans juara Bali United terbuka, tempel Arema FC. Bali United berhasil meraih 3 poin setelah menang tipis 0-1 atas PSIS Semarang pada lagapakan ke-26 Liga 1 Indonesia 2021-2022. Pada Minggu 20 Februari 2022 di Stadion Ngurah Raiden Pasar, Bali. Tambahan 3 poin ini membawa Bali United tetap berada di peringkat kedua dengan 54 poin. Winger Bali United asal Kamerun Privat Embarga menjadi pahlawan kemenangan Bali United. Privat Embarga mencetak gol menit ke-34 menyembun asis Stefano Lilipali dari sisi kiri. Serdadu Tridatu tetap berada di jalur juara. Mereka cuma beda 1 poin dengan Arema FC di posisi pertama kelas main sementara dengan 55 poin. Masih tersisa 8 laga lagi. Menarik disimak laga ini karena Bali United lolos dari kepemimpinan wasit yang diduga kurang fair. Wasit utama Sance Lawita asal Sulawesi Utara, asisten wasit 1 Anang Sutardi asal Jawa Barat, dan asisten wasit 2 Sudar Mono asal DKI Jakarta diduga kurang profesional memimpin laga ini. Kans penalti Bali United setelah Privat Embarga dijatuhkan di kotak penalti tak diberikan wasit. Beberapa kejanggalan terlihat dari keputusan wasit. Beberapa pelanggaran kerasi yang terjadi terhadap pemain Bali United tak digubris wasit. Terutama kejadian winger Bali United Privat Embarga. Dilanggar di kotak penalti terjadi di depan wasit utama dan asisten wasit kedua, namun tak digubris. Para pengadil ini pun tetap membiarkan pertandingan Bali United melawan PSIS Semarang berjalan. Kemudian, asisten wasit 2 Sudar Mono asal DKI Jakarta beberapa kali mengangkat bendera outside pemain Bali United. Padahal, terlihat jelas pemain Bali United dalam posisi onside. Beberapa pemain Bali United seperti Ilija Spasojevic, Stefano Lilipali, Privat Embarga bereaksi keras terhadap keputusan asisten wasit kedua ini. Karena setiap bergerakan pemain Bali United ini di lini serang selalu dikenai offside. Namun, dalam laga ini, wasit utama terhitung mengeluarkan empat kartu kuning kepada pemain PSIS Semarang dan satu kartu kuning untuk pemain Bali United. Meski demikian, Bali United berhasil mempertahankan kemenangan 0-1 hingga akhir laga. Usai laga, lati Bali United Stefano Cugurateko mengatakan pemain sudah bekerja keras dan berhasil meraih kemenangan meski dengan skor tipis 0-1. Coach Teiko menatap laga pekan ke-27 Liga 1 Indonesia 2021-2022 kontra Bersipura-Jayapura, Kamis 24 Februari 2022 di Stadion Murah Rai Den Pasar. Pemunca klasemen Arema FC akan berhadapan dengan Persebaya Surabaya pada Rabu 23 Februari 2022 di Stadion Dipta Gianyar. Sementara itu, skuad Bali United tetap harus respect dengan Persipura-Jayapura tim kuat dari Papua. Menurut Coach Teiko, kondisi mereka tahun ini tidak terlalu bagus di klasemen, namun punya kualitas bagus, jadi harus respect dengan lawan. Privat Embarga yang mencetak gol kemenangan Bali United mengatakan pemain sudah kerja keras dan latihan. Menurut Privat Embarga, sepak bola tidak ada beda di mana saja bermain. Terima kasih telah menonton!